Pendekar baja jilid 32. Tapi Ong Ling Hoa lantas mendengus, apalagi Ye U Leng Kiong Chu juga bukan orang tolol, tidak mungkin dia turun tangan sendiri menyergap Sim Long. Tutup mulutmu teriak Jit Jit Parau. Ong Ling Hoa menyengir dan benar juga tidak bicara lagi. Jit Jit menangis dan berteriak, Oh, Sim Long, mengapa tidak kau bunuh saja diriku? Mana boleh ku bunuh dirimu, Jit Jit? Jangan-jangan engkau memang tidak tahu apa-apa. Ku tahu, namun sekarang sudah terlambat, mana, mana dapat ku hidup lagi, apa artinya pula hidup ini bagiku ratap Jit Jit? Ku harap dapat mati saja di tanganmu. Oh, Sim Long, ku mohon dengan sangat, bunuhlah aku, biarlah ku mati dengan senang. Tokos yang melenggong, gumamnya, sungguh aneh, ada sementara orang berniat membunuh Sim Long, tapi ada juga anak perempuan yang sengaja ingin mati di tangan Sim Long, sungguh peristiwa maha aneh. Kau tidak paham, kalian sama tidak paham, teriak Jit Jit. Aku juga tidak paham, mengapa? Belum lanjut ucap Sim Long segera Jit Jit memotong, masa benar engkau tidak paham? Sim Long merangkulnya dengan mesra, ucapnya lembut, Jit Jit, ia hanya menyebut namanya dengan halus dan tidak dapat bicara lain, namun melulu panggilan itu pun sudah cukup. Segala kesalahpahaman yang lampau kini pun sudah menjadi peristiwa lalu. Suara tangis Jit Jit mulai meredah. Tokos yang merasa gua yang gelap ini mulai hangat, meski tidak terlihat sesuatu, tapi siapa yang tidak dapat merasakan kemesraan kedua muda-mudi itu? Mendadak Ong Ling Hoa mendengus, hektometer, alangkah mesanya. Apakah engkau penasaran? Tanya Miao Ji. Jangan kau lupa, paling tidak sampai saat ini aku adalah bakal suami Cu Jit Jit. Tentu dapat kau bayangkan sendiri betapa perasaan seorang menyaksikan bakal istri sendiri sedang bermesraan dengan orang lain. Terdengar Sim Long bersuara, seperti tercengang dan melepaskan rangkulannya. Miao Ji juga melenggung dan tidak bicara lagi. Wahai Sim Long, apabila kalian ingin main cinta, sepantasnya kalian menghindariku dan harus menunggu untuk sementara. Menunggu? Menunggu apa? Tanya Miao Ji. Memangnya kalian mengira aku tidak mungkin mendapatkan istri. Apa aku harus menikahi dia? Memangnya orang perempuan di dunia ini tinggal cujit-jit seorang saja? Hah, apa maksudmu? Tanya Miao Ji. Jika dia tidak suka padaku, apa artinya ku kawini dia? Huh, kan lebih baik ku kawin dengan sepotong kayu saja, sedikitnya aku tidak perlu memberi makan kepadanya, kan hemat. Eh, apakah kau bicara dengan sesungguh hati? Tanya Miao Ji pula. Orang yang suka omong kosong terkadang juga dapat bicara benar, ujar Ling Hoa. Pendek kata, wahai Simlong dan cujit-jit, apapun yang ingin kalian lakukan boleh silakan berbuat sesuka kalian, soal perkawinanku dengan cujit-jit boleh dianggap sebagai embusan kentut saja, sesudah berbau dan habis perkara. Terdengar jit-jit bersuara gembira tertahan. Bagus, omong Ling Hoa, sejak ku kenal dirimu sampai sekarang, baru sekarang kau bicara secara manusiawi. Sayang tidak ada arak di sini, kalau tidak, inginku subuhmu tiga cawan. Kegelapan kembali sunyi. Sampai lama dan lama sekali, mendadak tokos yang berkata, mengapa sejauh ini dia tidak bertindak sesuatu, apakah sebabnya? Dia berbicara tanpa menunjuk siapa yang ditanya, tapi dengan sendirinya Simlong yang dimaksudkannya. Mulut Simlong seperti baru saja dipindahkan dari dekapan sesuatu benda, ia menarik napas dulu, lalu berkata, dengan sendirinya dia sedang mengatur tipu daya. Kau pikir tipu keji apa yang akan dilaksanakannya tanya tokos yang. Aha, dapat ku terka, seru Miaoji mendadak. Kau dapat terka apa? Api, dia akan menggunakan api. Ya, betul juga, dia telah menyumbat jalan keluar di sini, tujuannya memang hendak menyerang kita dengan api. Cuma, di sini batu melulu, mungkin juga sukar menyalakan api. Batu memang tidak dapat menyala, tapi apakah dia tidak dapat melemparkan benda yang mudah terbakar api ke dalam sini? Ai, betul juga, jika dia benar menyerang dengan api, tampaknya kita seluruhnya akan terpanggang hidup-hidup, seru tokos yang. Tapi jangankah khawatir, jika benar dia mau menyerang dengan api tentu takkan menunggu sampai sekarang, tidak nanti dia memberi kesempatan kepada Simlong untuk mencinta di sini, ujarong Linghoa. Bagaimana menurut pendapatmu, Simlong seru Miaoji? Apakah dia akan menyerang dengan api? Tidak, jawab Simlong singkat. Jika begitu, apakah dengan air? Hektometer, di gua pegunungan ini dari mana ada air sebanyak itu jengek Linghoa. Orang lain tidak bisa, tentu dia punya akal, betul tidak? Simlong tanya Miaoji. Tidak, dia juga takkan menggunakan air, jawab Simlong. Sebab apa? Miaoji menegas. Sebab menyerang dengan api atau air adalah kera yang jamat, terlalu umum, ujar Simlong. Umum? Jamat? Miaoji menegas dengan heran. Sekalipun dia seorang momok, tapi dia adalah didadarinya setan iblis, meski dia berbusuk, tapi kebusukan yang istimewa, kata Simlong dengan gegetun. Pokoknya kera yang biasa pasti takkan dipakainya. Yang akan digunakan untuk menghadapi kita pasti satu kera yang aneh, yang sukar ditebak oleh siapa. Dia akan mematikan kita, tapi juga ingin membuat kita mati dengan takluk lahir batin. Engkau ternyata sangat memahami dia, mendadak jip-jip menyela. Urusan sudah sejauh ini, tidak boleh tidak kupahami dia, kata Simlong dengan menyengir. Masa dia benar-benar sehebat itu. Dia memang perempuan luar biasa, hal ini tidak dapat disangkal oleh siapapun. Sayang dia tidak di sini, kalau dia mendengar ucapanmu ini tentu akan sangat senang, sampai di sini mendadak ia menggigit muka Simlong meski jip-jip berlagak gusar, padahal hatinya sangat gembira, kalau ada orang yang paling gembira sekarang, maka orang itu ialah cujip-jip. Baginya keadaan yang berbahaya, apakah akan mati atau hidup, semuanya tidak menjadi soal lagi, asalkan didampingi Simlong, apa artinya mati? Kecuali dia, perasaan semua orang sama tertekan. Mendadak Miauji berteriak, peduli dia akan memakai care apa, ku harap lekas dia muncul, makin cepat makin baik, kalau cuma menunggu begini, sungguh aku bisa gila. Sabar, sudah hampir, dia takkan membuatmu menunggu terlalu lama, kata Ong Ling Hoa dengan dingin. Baru lenyap suaranya, benar juga, segera terdengar gemalangkah orang datang. Meski ringan langkah orang, tapi di tengah kesunyian terdengar dengan jelas. Tokos yang mengepal tinjunya erat-erat, ucapnya dengan parau, siya, siapa ini yang datang? Tak mungkin dapat kau terka, ujar Ling Hoa. Kau pun tidak tanya Miauji. Ya, aku pun tidak tahu, jawab Ling Hoa menyesal. Suara langkah orang itu sudah berhenti, tepat berhenti di luar gua. Habis itu batu yang menyumbat mulut gua, tergeser dua potong, cahaya lampu lantas menyorot masuk dan menyinari wajah tokos yang yang pucat. Tanpa terasa tokos yang menyurut mundur sambil menutupi matanya, bentuknya, siapa itu? Aku, jawab seorang dengan suara berat, dingin dan berwibawa. Menyusul di luar celah batu yang terbuka itu muncul sepasang metu yang bersinar, metu siwar, warna hijau biru, yang lain daripada orang biasa. Tokos yang bergemetar, hah, koai, koai lokong. Bagus, masih ingat juga kau padaku, jengek orang itu. Tanpa terasa tokos yang menyurut mundur pula serupa dicambuk orang, ia tidak sanggup bicara lagi, tapi kerongkongannya mengeluarkan suara parau. Takkah sangka tentunya bahwa aku dapat menemukan kalian di sini, kata koai lokong. Dari, dari mana kau tahu? Dari mana aku tahu? Haha, kan berlebihan pertanyaan ini seru koai lokong dengan terbahak. Kan sudah kau ketahui bahwa tiada sesuatu pun yang dapat mengelabuiku, apalagi cuma tempat kurungan kalian ini? Beluk, tokos yang duduk lemas di tanah. Cahaya api bergeser dan menyinari wajah him Miaoji. Muka Miaoji juga pucat, ia pun menyurut mundur. Hah, bagus, kau pun tidak mati, sungguh harus kuakui sebagai kejadian yang luar biasa bahwa tokos yang yang suka membunuh ternyata tidak membinasakanmu, seru koai lokong dengan tertawa. Hal ini lantaran dia tetap manusia dan berperasaan, sebaliknya kau, kau. Miaoji tidak sanggup meneruskan makiannya karena tatapan sinar matu yang aneh itu. Cahaya lampu bergeser lagi dan sekarang menyinari wajah Hong Ling Hoa. Dia berdiri mepet dinding, butiran keringat dingin memenuhi wajahnya yang juga pucat dengan warna serupa dinding batu. Namun sinar matanya tetap berjelalatan kian kemari dengan licik, masih terus mencari kalau-kalau menemukan jalan untuk menyelamatkan diri. Bagus, tentu kau ini Hong Ling Hoa yang termasuhur itu, kecuali Hong Ling Hoa ku kira tak ada orang yang mempunyai sinar matu keji begini, kata Kuai Lok Ong dengan tertawa. Terima kasih, tertawa juga Hong Ling Hoa. Sudah sering ku dengar cerita orang bahwa kecerdikan Hong Ling Hoa jarang ada di zaman ini, setelah berjumpa sekarang, tampaknya engkau memang berbentuk orang pintar. Terima kasih atas pujianmu. Cuma sayang, yang kau lakukan ternyata sangat bodoh jengek Kuai Lok Ong. Oh! Ling Hoa melengak. Barang siapa yang bermusuhan denganku, jelas dia kalau bukan orang gila pasti juga orang sinting, teriak Kuai Lok Ong dengan bengis. Orang pintar semacam dirimu mestinya tahu tidak berguna bermusuhan denganku. Hong Ling Hoa menghela nafas, sebenarnya, aku pun tidak terlalu suka memusuhimu, asalkan kau bebaskan aku. Hektometer, rasanya sudah terlalu kasib baru sekarang kau bilang demikian, jengek Kuai Lok Ong. Cahaya lampu bergeser pula, akhirnya menyinari Simlong dan Cu Jit Jit. Jit Jit tidak memperlihatkan rasa takut, pandangan tetap tertuju kepada Simlong dengan terkesima, penuh kasih sayang. Perlahan ia meraba muka Simlong, ucapnya dengan lembut, akhir-akhir ini tampaknya engkau tambah kurus. Haha, sungguh hebat seru Kuai Lok Ong dengan bergelap tertawa. Sungguh cinta yang luhur sehingga benar-benar membuat orang melupakan segalanya. Wahai Simlong, engkau sungguh seorang yang beruntung. Simlong tersenyum hambar, katanya, meski cinta sedemikian luhur, cuma sayang kebanyakan orang justru tidak menghargainya, banyak orang yang memupuknya, tapi akhirnya ditinggalkan juga. Kuai Lok Ong seperti melengak, tanyanya kemudian, apa artinya ucapanmu ini? Apa artinya ucapanku kan seharusnya cukup jelas bagimu? Jawab Simlong. Kuai Lok Ong termenung sejenak, mendadak ia bergelap tertawa dan berkata pula, apapun juga kalian ternyata masih hidup di sini, hal ini sungguh kejadian yang menggembirakan dan harus diberi selamat. Menggembirakan dan selamat kata Simlong. Ya, kalian tentu takkan tahu, bila mana kalian mati, entah betapa aku akan berduka, ucap Kuai Lok Ong. Kentut busuk teriak Miaoji. Haha, soalnya bila aku tidak dapat membunuh kalian dengan tanganku sendiri, hal ini tentu akanku sesalkan selama hidup, sekarang kalian ternyata masih menunggu di sini, dengan sendirinya aku sangat gembira, seru Kuai Lok Ong. Miaoji meraung murka, dan mengapa engkau belum lagi turun tangan? Membunuh orang juga semacam seni, ujar Kuai Lok Ong, kalian adalah orang tidak biasa, bila aku bunuh kalian begini saja, kan terasa kurang menarik. Sesungguhnya apa kehendakmu? Tanya Toko Siang. Apakah kalian ingin tahu? Mendadak Ong Ling Hoa tertawa, jika benar kau bunuh diriku, engkau pasti akan menyesal. Selamanya aku tidak pernah menyesal, ucap Kuai Lok Ong. Apa betul tertawa Ong Ling Hoa bertambah misterius? Jika begitu, boleh kau coba, silakan bunuh saja. Simlong, kata Kuai Lok Ong, apakah kau pun? Aku sih tidak khawatir, ku tahu untuk sementara ini engkau takkan membunuhku, ujar Simlong ta'ajuh. Haha, Kuai Lok Ong tertawa. Betapapun Simlong memang lebih cerdik. Saat ini kalian sudah merupakan kura-kura di dalam tempurungku, cepat atau lambat kalian pasti akan mati, kenapa aku terburu-buru membunuh kalian? Ia merandek sejenak, lalu menyambung, bagi kalian sebenarnya masih ada dua jalan. Dua jalan apa? Tanya Miao Ji. Pertama, dengan sendirinya mati, setiap saat dapat ku binasakan kalian, ku yakin kalian takkan meragukan kemampuanku akan hal ini. Miao Ji dan Ong Ling Hoa saling pandang tanpa bicara. Mereka tahu Kuai Lok Ong memang memiliki kemampuan itu dan tidak dapat disangkal. Selang sejenak, Ong Ling Hoa bertanya, dan apa jalan yang kedua? Jalan kedua adalah cukup kalian berjanji sesuatu padaku dan segera ku bebaskan kalian keluar. Bahkan dalam satu jam pasti takkan ku kejar. Dalam satu jam? Betul? Miao Ji menegas. Tentu saja betul, jawab Kuai Lok Ong. Di dalam satu jam tentu kalian dapat kabur dengan jauh. Pula, asalkan dalam waktu tiga hari tiga malam kalian tidak tersusul lagi olahku, seterusnya takkan ku ganggu lagi seujung jari kalian. Semua orang saling pandang dengan girang. Biarpun mereka rata-rata orang yang tidak takut mati, tapi demi diberi kesempatan untuk hidup, tentu saja kesempatan baik ini tidak disiasiakan dan tidak diabaikan. Apalagi betapapun lihaainya Kuai Lok Ong, bila mana mereka diberi peluang untuk lari dulu selama satu jam, tentu sukar lagi menyusul mereka. Hanya Simlong saja yang menghela nafas, ucapnya, tapi bila kami memilih jalan yang kedua ini, tentu masih ada syarat sampingan, bukan? Haha, tetap Simlong saja yang tahu akan isi hatiku, ujar Kuai Lok Ong dengan tertawa. Syarat sampingan apa selah Ong Ling Hoa cepat? Ku minta kepala satu orang, ucap Kuai Lok Ong, mendadak ia berhenti tertawa. Kepala siapa? Tanya Ling Hoa. Dengan suara bengis Kuai Lok Ong menjawab, selama hidupku, yang paling ku benci adalah orang yang menghianatiku, asal dia kepergok lagi olahku, tidak nanti ku beri kesempatan hidup lagi baginya. Belum habis ucapannya, Toko Siang yang baru berdiri segera jatuh terduduk lagi dengan lemas. Sebaliknya Ong Ling Hoa merasa lega, katanya, jadi yang hendak kau bunuh ialah Toko Siang. Betul, asal kalian penggal kepalanya, segera ku lepaskan kalian pergi. Dengan sorot metu kejam Ong Ling Hoa memandang ke arah Toko Siang. Mendadak Him Miao Ji berteriak, aku utang budi kepada Toko Siang, barang siapa berani mengganggu seujung jarinya, dia harus melangkai dulu mayatku. Masa tidak kau pikirkan dengan cermat? Jika kalian tidak terima permintaanku ini, maka kalian harus mati seluruhnya. Bila terima, jiwa kalian berempat yang selamat. Masakah jual beli yang menguntungkan ini tidak kau terima? Sungguh bodoh. Ken, kenapa kau paksa kami melakukan hal yang tak berbudi ini? Teriak Miao Ji dengan gemas. Aku cuma ingin orang lain tahu bagaimana nasib orang yang berani mengkhianatiku, jengek kok ilok ong. Ong Ling Hoa menghela nafas, caramu memberi peringatan kepala orang lain memang sangat bagus, hal ini tidak dapat disalahkan. Bahkan aku setuju. Tidak bisa, aku lebih suka mati bersama dia dan takkan membiarkan kalian membunuhnya, teriak Miao Ji. Sungguh tolong kau, untung ku kira Simlong takkan bodoh seperti kau, ujar Ling Hoa dengan gegetun. Mendadak jip-jip berseru, Simlong juga seperti dia, takkan membiarkan kau. Simlong yang ku tanya dan bukan pendapatmu, jengek Ling Hoa. Ia tahu, asalkan Simlong setuju, apa gunanya yang lain hanti. Tanpa terasa pandangan semua orang sama tertuju kepada Simlong. Dengan tersenyum Simlong berucap, Ong Ling Hoa, ku harap engkau mengerti satu hal. Ku siap mendengarkan, kata Ling Hoa. Perlu kau ketahui, aku bukan orang takut mati serupa dirimu, kata Simlong. Air muka Ong Ling Hoa berubah seketika, sebaliknya air matuh, tokos yang bercucuran. Si kucing lantas berkeplok tertawa, katanya, haha, betapapun Simlong tetap Simlong, nyata si kucing tidak salah menilainya. Jip-jip lantas menjatuhkan diri ke dalam pangkuan Simlong pula, katanya, aku terlebih tidak salah lihat, sungguh aku, aku sangat gembira. Hektometer, bagus, kalian memang gagah berani, jengek kok I lo kong. Tapi justru ingin kulihat mampu bertahan sampai kapan keberanian kalian ini. Mendadak ia bertepuk tangan. Di bawah cahaya api serentak beberapa titik emas melayang masuk dengan membawa semacam suara mendengung tajam aneh membuat orang merinding. Selaka, Kim Jan Tok Hang, ulat emas dan tawan berbisa, pekik Simlong. Hektometer, mendingan kau kenal kualitas barang, ujar ko I lo kong dengan tertawa. Ini memang Kim Jan Tok Hang yang paling jahat di dunia ini, asal kena disengat sekali olehnya, maka akan tersiksa selama tujuh hari tujuh malam, habis itu sekujur badan akan membusuk dan akhirnya mati. Tanpa terasa Miao Ji menggigil, dilihatnya sesudah beberapa bintik emas itu melayang masuk, lalu terbang kian kemari dengan cahaya yang menyelaukan. On Ling Hoa membentak perlahan, lengan bajunya mengebas, seketika dua titik emas itu tergulung oleh lengan bajunya. Toko siang juga melompat dan menginjak mati seekor makhluk berbisa itu. Si kucing tidak memegang senjata, juga tidak berlengan baju panjang, apalagi dia telanjang kaki, jadi sia-sia ia mempunyai kepandayan tinggi, namun tidak berani ikut turun tangan, terpaksa ia menghindar kian kemari, butiran keringat pun menghias dahinya. Berulang simlong juga menyelempik dengan jarinya, krip-krip beberapa kali, beberapa ekor ular tawan berbisa itu lantas rontok juga ke lantai. Hektometer, ilmu tenaga jari sakti yang hebat, jengek koai lokong. Apa baru sekarang kau kenal kelihayan kawanku ini? Ejek Miaoji tertawa. Hektometer, apakah tidak terlalu pagi engkau bergembira sekarang? Beberapa ekor ular tawan ini tidak lebih hanya contoh saja yang ku perlihatkan, seru koai lokong dengan tertawa. Padahal disarangnya masih ada beribu ekor lagi, bila mana ku lepaskan seluruhnya, apakah masih kau dapat tertawa? Benar juga si kucing seketika cep klakep palias bungkam. On Ling Hoa meraung, apalagi yang kau tunggu, masa engkau masih sok gagah? Lebih baik kau sendiri yang memenggal kepalanya, supaya orang lain tidak ikut mampus bersama dia. Tidak, tidak bisa, teriak Miaoji tegas. Apapun juga dia tidak boleh diganggu. Apakah kau pun sebodoh dia? Simbang tanya Ling Hoa. Terkadang aku malahan lebih bodoh daripada si kucing, ujar Simlong. Aku juga melah ikut mati bersama tokos yang, tukas jip-jip. Wah, sialan, tampaknya aku berkumpul dengan segerombolan orang jila, ke Luling Hoa. Mendadak tokos yang berseru, meski koai lokong maha jahat dan keji, tapi apa yang sudah diucapkannya tidak pernah dijilat kembali. Jika dia sudah menyatakan akan mengejar setelah kita lari dulu dalam satu jam, maka dia pasti akan menunggu sejam dan membiarkan kita lari. Tapi itu adalah soal lain, seru Miaoji. Air muka tokos yang tampak kaku, ucapnya perlahan, kalian berdua sedemikian baik terhadapku, sungguh tak pernah ku bayangkan sebelum ini. Selama hidupku baru sekarang mendapatkan dua sahabat sejati seperti kalian, sungguh tak tersangka orang semacam diriku juga bisa memperoleh sahabat murni semacam ini. Sungguh hebat, sungguh puas aku. Habis berkata mendadak ia membenturkan kepalanya ke dinding. Miaoji menjerit kaget, cepat ia memburu maju, namun sudah terlambat. Darah sudah munkrat dan membasahi muka dan dadanya. Tokos yang telah roboh dengan wajah memar, tapi masih juga bergumam, orang hidup dapat mengikat seorang sahabat sejati, mati pun tidak perlu menyesal, apalagi ku peroleh dua sahabat sejati. Ai, engka sungguh bodoh, mengapa, seru Miaoji dengan menangis. Tokos yang tersenyum pedih, ucapnya, jika kalian dapat menjadi orang bodoh, mengapa aku tidak. Tapi jangan kalian lupa, ku mati bagi kalian, maka kalian harus hidup bagiku, hidup dengan baik. Makin lemah suaranya dan akhirnya meraung keras sekali, lalu tidak bersuara lagi. Wajah jit-jit basah dengan air mata, di tengah orang jahat kiranya juga ada yang berhati baik. Di dunia ini ternyata banyak juga orang berhati baik. Ong Ling Hoa juga berpaling kesana dan tidak tega memandangnya, teriaknya, baiklah, Kau mau apa lagi? Kauai Lok Ong tertawa, yang menurut padaku hidup, yang melawanku akan mati, di antara ini tiada pilihan lain, ku kira kalian sudah cukup jelas bagaimana nasib kalian nanti. Keempat duta bawahanmu ada yang mati dan ada yang meninggalkanmu, tangan kanan kirimu sudah patah, bila anak buahmu yang lain juga menghianat, maka nasibmu mungkin akan lebih mengenaskan daripada ini. Dengan bakatku yang tiada bandingannya biarpun ku pergi datang sendirian juga tiada yang mampu merintangiku, apalagi. Haha, sekarang ku tambah lagi seorang pembantu baru, kan jauh lebih hebat berpuluh kali dibandingkan kawanan orang Tolol itu. Tergerak hati Simlong, namun dengan tak acuh ia tanya, Oh, pembantu baru siapa yang kau maksudkan? Kauai Lok Ong tertawa latah, Hahaha. Selamanya kalian takkan mampu menerkas siapa dia, berkat tipu akalnya yang bagus barulah dapat kutemukan kalian, asalkan dah membantuku, apapula yang ku khawatirkan? Semua orang sama terperanjat, Jika ada orang yang sedemikian dipuji oleh Kauai Lok Ong maka kepintarannya pasti tidak perlu disangsikan lagi dan mungkin sekali tidak di bawah Simlong. Tapi siapakah di dunia ini yang sedemikian hebat? Ong Ling Hoa tertawa perlahan, katanya, Apapun kau harus memegang janji, bebaskan dulu kami. Silakan keluar saja, kan tidak ku rintangi kalian, pujar Kauai Lok Ong dengan tertawa. Tapi kau, kau hendak. Batu penghalang di sini sudah longgar, kalian tentu dapat mencari liang keluar dan takkan ku rintangi kalian melainkan akan menunggu di luar sini. Sembari bicara, lambat laun makin menjauh suaranya. Nanti dulu, Kauai Lok Ong, teriak Ling Hoa. Akan tetapi tidak ada jawaban. Keadaan kembali sungi, untung cahaya lampu di luar masih menyala. Ong Ling Hoa menerjang maju, digaruknya batu penyumbat dengan tangan, setelah ditarik dan didorong, akhirnya ia menghela nafas lega, katanya, dia memang tidak bohong, batu ini memang sudah longgar. Dengan mendelik Miao Ji menghardiknya, apa benar kau pandang mati hidup sedemikian penting? Sungguh aku tidak ingin mati, kalau orang lain mau tentu juga aku tidak perlu mencegahnya, jawab Ling Hoa tak ajuh. Meski batu penyumbat itu sudah longgar, tapi tumpukan batu cukup banyak dan rapat, disertai tanah pelengket pula, mereka harus bekerja keras cukup lama, akhirnya baru dapat menggali sebuah lubang yang tiba cukup untuk diterobos tubuh seorang. Dengan hati-hati mereka lantas merangkak keluar, terlihat sebuah lemtera tertaruh dilekukan dinding. Kedatangan mereka serupa orang buta yang terpancing oleh api setan, sesungguhnya bagaimana bentuk tempat ini sama sekali tidak diketahui mereka. Baru sekarang mereka dapat melihat lubang gua yang berliku-liku ini, sedikitnya ada tiga buah jalan yang tampaknya menuju keluar, tapi sukar diraba akhirnya entah menembus kemana. Wah, celaka, kita tertipu olehnya, seruling hoa. Ya, memang konyol, simlong juga berkeluh. Meski kita dibebaskan olehnya, tapi lubang gua ini ada beberapa jalan tembus yang menyesatkan, betapapun kita tetap tak dapat keluar, akhirnya kita akan mati terkurung juga di sini. Lebih tepat dikatakan mati kelaparan di sini, sambung simlong. Niau Ji keluar dengan memanggul mayat Toko Siang, ia pun berseru, ya, sampai sekarang sedikitnya sudah seharian kita tidak makan minum, jika kelaparan satu-dua hari lagi, tentu semuanya akan mampus. Justru inilah akal keji Koei Lokong, ucap simlong dengan gegetun. Dia sengaja membuat kita kelaparan setengah mati, dalam keadaan lemas, andaikan dapat keluar, mustahil kita mampu lari lagi. Betul, dalam keadaan begitu, jangankan kita cuma disuruh lari lebih dulu satu jam, biarpun lari lebih dulu sehari juga tidak berguna, ucap Ling Hoa dengan gemas. Ai, orang ini sungguh licik lagi licin. Sambil bersandar pada bahu simlong, jip-jip berkata, Wah, mendingan kalian tidak membicarakannya, sekali bicara aku jadi merasa lapar benar-benar. Aha, ada akal, mendadak simlong berseru. Akal apa tanya Miaoji? Coba ambilkan lentera itu, kata simlong. Lalu ia berjongkok memeriksa dengan teliti. Tanah padas demikian tentu saja sukar meninggalkan bekas kaki, untung tanah di luar agak keluna, betapapun masih terdapat sedikit jejak yang tertinggal. Namun orang yang datang tadi tidak sedikit, bekas kaki ternyata sangat ruwet dan sukar dikenali. Simlong bergumam, asalkan dapat menemukan jalan hidup di antara ketiga jalan ini tentu segala urusan akan beres. Dengan sendirinya ia tidak berani gegabah, orang lain juga tidak berani mengganggu dia, sampai cujip-jip juga menyikir agak jauh, hanya pandangannya tetap mengikuti setiap gerak-gerik pemuda itu. Sekonyong-konyong lentera padam. Keadaan gelap gulita lagi, kegelapan yang membuat putus asa. On Ling Hoa mengguncangkan lentera itu, lalu membantinya di tanah sambil menggerutu, sialan, minyak habis. Sungguh bangsat yang keji, On Mel Miaoji. Rupanya setiap langkah sudah diperhitungkannya dengan baik. Dia sengaja meninggalkan sebuah lentera di sini untuk memperlihatkan kebaikan hatinya, tapi sudah diperhitungkan dengan tepat begitu kita keluar ke sini segera lentera ini akan padam. Simlong menyengir, dia berbuat demikian kan serupa kucing menangkap tikus. Tikus tidak segera dimakan, tapi dipermainkan lebih dulu. Sudah diperhitungkannya bahwa kita serupa tikus di bawah cengkeramannya dan tidak mungkin bisa lolos. Masa, masa engkau juga tidak berdaya tanya Ling Hoa? Memangnya kita ini tikus sahut Simlong dengan tersenyum hambar. Tentu saja bukan, jadi engkau punya akal seru Ling Hoa girang. Syukur sudah dapat kutemukan bekas kakehku sendiri waktu datang tadi, tutur Simlong, bekas kaki menunjukkan mengarah ke jalan sebelah kiri, jika dari sana dapat masuk ke sini, dengan sendirinya dari sini dapat keluar ke sana. Aha, betul, ayo lekas kita keluar, seru Ling Hoa. Kita merambat dinding dengan tangan kiri dan tangan kanan bergan dengan tangan satu sama lain, sekali-kali jangan sampai terpencar, biar ku buka jalan di depan dan jit-jit di belakangku, kata Simlong. Dan Miaoji di belakangku, tukas jit-jit. Tentu saja aku pengiring di belakang, ujar Ling Hoa. Miaoji, harus hati-hati terhadap manusia demikian yang mengikut di belakangmu. Jangan khawatir, kata si kucing. Dia orang pintar, sebelum lolos dengan hidup tidak nanti dia berani menyergap orang lain. Tapi urusan begini tidak dapat diukur secara umum, akan lebih baik engkau tetap berhati-hati, ujar jit-jit. Ai, perempuan, dasar hati perempuan, ucapong Ling Hoa dengan menyesal. Memangnya bagaimana hati perempuan? Paling sedikit hati perempuan kan lebih baik daripada hatimu, jengek jit-jit. Eh, jangan lupa, jika tidak ada aku, kau dan Simlong. Belum lanjut ucapan Ling Hoa, mendadak jit-jit tertawa dan berkata, kan sudah kukatakan di antara orang jahat juga ada yang berhati baik. Hatimu tertadang juga tidak busuk, bila mana engkau dapat sering-sering berbuat demikian, tentu juga semua orang akan suka padamu. Oh, Ling Hoa lantas bungkam. Hendaknya kau tahu, menjadi orang baik jauh lebih menyenangkan daripada menjadi orang busuk, kata jit-jit pula. Begitulah keempat orang terus merambat ke depan dalam kegelapan, masing-masing sama menanggung pikiran sendiri sehingga tidak ada yang bicara lagi. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, dalam perasaan mereka rasanya seperti sudah lewat setian hari, namun tiada terlihat apapun di depan. Akhirnya Miaoji tidak tahan, tanyanya, apakah engkau tidak kesasar? Dia pasti takkan keliru, seru jit-jit. Hektometer, kepercayaan orang lain terhadap Simlong tentu tidak sepenuh kepercayaanmu kepadanya, jengek Ling Hoa. Jika tidak percaya padanya, kenapa engkau tidak pergi sendiri saja? Jawab jit-jit ketus. Maka Ong Ling Hoa tidak dapat omong lagi. Dengan sendirinya dia tidak mau ribut mulut dengan anak perempuan, apalagi anak perempuan seru pacu jit-jit. Setelah berjalan sebentar lagi, akhirnya Ong Ling Hoa bersuara pula, Eh, Simlong, pada waktu kita masuk kemari rasanya tidak makan waktu setian lama. Simlong berpikir sejenak, katanya, waktu datangkan ada orang memberi petunjuk jalan, dengan sendirinya kita berjalan dengan cepat. Terpaksa Ong Ling Hoa tutup mulut pula. Kembali mereka merambat ke depan. Meski tidak terlihat sesuatu tapi dapat dirasakan lorong gua itu makin lama makin sempit dan tambah sumpek. Jit-jit yang bertubuh lemah hampir saja tidak mampu bernapas. Simlong keliru jalan tidak jengek Ling Hoa pula. Dia, dia tidak. Belum selesai ucapan jit-jit, mendadak Simlong memotong, keliru. Jiwa kita terletak di tanganmu, hendaknya jangan dibuat main-main, ujar Ong Ling Hoa. Bagaimana kalau Ong Heng yang mencari jalan kata Simlong? Cepat Ong Ling Hoa menjawab dengan menyengir, ah, maaf jika ucapanku agak kasar. Padahal kalau Sim Heng saja tidak sanggup membawa kita keluar, siapa pula di dunia ini yang sanggup? Maka mereka lantas merambat kian kemari tanpa berhasil, kaki mereka bertambah lemas. Rasa lapar masih dapat ditahan, rasa haus yang membuat mereka keburakan setengah mati. Menurut perkiraan, sedikitnya sudah seharis untuk mereka berputar-putar di situ tanpa berhenti, biarpun tubuh gemblengan baja juga tidak tahan. Yang paling payah adalah cujit-jit, napasnya terengah-engah dan hampir tidak sanggup berdiri lagi. Bagaimana kalau istirahat sebentar ujar Miaoji? Dalam keadaan begini, siapapun tidak boleh berhenti, harus sekaligus meneruskan perjalanan, sekali berhenti mungkin tidak sanggup berbangkit lagi, ujar Simlong. Aku tidak lelah, ayo, terus jalan, kata Jit-Jit. Jika kita hanya merambat secara ngawur begini, sampai kapan baru akan berakhir? Betapapun kita harus mencari jalan lain, ujar Linghoa. Miaoji mendengus, Hektometer, dalam keadaan begini, jalan lain apa yang dapat kau pikirkan? Di sana tadi kulihat jelas kita datang dari jalan sebelah kiri dan pasti tidak keliru, entah mengapa menjadi salah jalan, di manakah letak kekeliruannya, kata Simlong dengan menyesal. Tian yang tahu apa kekeliruan ini, tukas Linghoa. Apapun juga kita jangan putus asa, terlebih tidak boleh berhenti, seru Simlong. Asalkan kita tetap menuju ke depan, lambat atau cepat pasti akan kita temukan jalan keluarnya. Betul, kita pasti akan berhasil keluar, sambung Miaoji. Maka dengan mengertak gigi semua orang merambat ke depan lagi. Entah berapa lama lagi, terang, mendadak kaki kesandung sesuatu benda. Hi, apa itu tanya Simlong dan berhenti seketika. Linghoa coba merabah benda itu di tanah dan menjemputnya, katanya tiba-tiba dengan lemas, wah, runyam. Apa yang kau temukan? Kenapa kau bilang runyam? Tanya Miaoji cepat. Inilah lentera tembaga yang ku banting ke tanah tadi, tutur Linghoa dengan sedih. Ah, apakah, apakah mungkin kita telah putar kembali ke tempat tadi, kata Miaoji. Memang betul, tampaknya tempat inilah kuburan kita. Siapa bilang runyam, justru kita pasti akan selamat. Seru Simlong mendadak. Se, selamat? Linghoa menegas. Ya, asal kita berada kembali di sini berarti akan tertolong, kata Simlong. Apa katamu, sungguh aku tidak paham, tanya Linghoa. Jalan yang kita tempuh tadi tidak keliru, hanya arahnya yang salah. Aku tambah tidak paham keteranganmu ini. Tadi kita merambat dinding dengan tangan kiri, bila di sebelah ada jalan segera kita membelok, makin jauh makin tersesat, akhirnya kita putar balik lagi ke sini, padahal jalan hidup yang sebenarnya adalah sebelah kanan. Aha, betul, memang benar selamat? Seru Linghoa Girang. Baru sekarang kau percaya Simlong memang tidak keliru, bukan Eje, Jip-jip. Kan sudah ku katakan, di dunia ini jika ada orang mampu membawa kita keluar dari sini, maka orang itu ialah Simlong, kata Linghoa. Sekarang kita merambat dinding dengan tangan kiri, setelah belasan langkah ke depan baru berganti merambat dinding dengan tangan kanan, namun tangan kiri masing-masing tetap bergandengan dan jangan sampai terpencar. Meski keadaan semua orang sekarang sudah lemas lunglai, lapar dan haus, tapi sinar hidup sudah muncul, semangat mereka terbangkit, jalan mereka pun seakan-akan bertambah cepat. Sekali ini mereka hanya berjalan sebentar saja dan segera kelihatan cahaya remang langit di luar, makin ke depan makin terang. Jip-jip memegang tangan Simlong dengan erat sambil bersorak gembira, akhirnya kita dapat bebas. SSST, kita belum lagi lari keluar, ini baru saja permulaan, desir Simlong. Baru permulaan? Niaoji menegas. Jangan kau lupa, Koei Lokong masih menunggu di luar gua, pelarian kita baru akan dimulai, kesulitan yang sesungguhnya masih banyak menunggu, Koei Lokong memang benar menunggu di luar gua. Cahaya seng surya gelang gemilang, cuaca cerah. Di luar gua dibangun sebuah barak bambu, Koei Lokong duduk di kursi malas berkasu rempuk di embus angin semilir sejuk. Di depannya tentu saja tersedia santapan lezat dan arak, di sampingnya menunggu kawanan gadis cantik, di mana ia berada tidak pernah berkurang hal-hal demikian itu. Kecuali itu ada lagi tahun 1930-an pemuda gagah perkasa dengan pakaian ringkas dan berpedang siap tempur mengelilingi Koei Lokong. Dia dapat melihat Simlong, keadaan Simlong ternyata tidak sekonyol sebagaimana dibayangkannya. Tubuh Simlong tetap tegak, mata masih bersinar, terlebih senyumnya yang khas itu menghiasi ujung bulutnya. Air muka Koei Lokong rada berubah, tapi segera ia bergelap tertawa, haha, bagus, akhirnya kalian datang juga. Masa kami harus membuat kecewa Anda ujar Simlong dengan tersenyum. Memang sudah kuduga Simlong pasti takkan membuat kecewa padaku, ucap Koei Lokong dengan tertawa. Apabila kalian tidak dapat keluar, itulah yang membuatku kecewa. Masa di dunia tidak ada jalan keluar bagi orang ujar Simlong tertawa sembari melangkah ke depan. Jip-jip dan Miaoji mengikut rapat di belakangnya, terpaksa Ong Linghoa juga membusungkan dada dan melangkah maju. Walaupun mereka melangkah dengan tegap, dalam hati diam-diam mengeluh, terutama bau sedap santapan dan bau arak yang merangsang itu membuat perut mereka bertambah keroncongan. Malahan Koei Lokong lantas mengangkat cawan arak dan berkata dengan tertawa, sebenarnya inginku suguh kalian minum satu dua cawan dulu, namun sayang, rupanya kalian terburu-buru menempuh perjalanan, terpaksa tidak inginku ganggu waktu kalian yang berharga. Sungguh tidak kepalang geregetan him Miaoji, mendingan bila tidak mengendus bau sedap arak, sekali tercium, rasa laparnya semakin sukar ditahan. Lekas kita tinggalkan tempat ini, aku tidak ingin melihat bentuk setan iblis itu, desis jip-jip di tepi telinga Simlong. Eh, jika kalian terburu-buru mau berangkat, terpaksa tidak dapat kuantar, seru Koei Lokong pula dengan tertawa hanya di sini ku ucapkan selamat jalan kepada kalian, semoga kalian dapat lari terlebih cepat. Habis berkata ia lantas menenggak dan terbahak-bahak. Him Miaoji juga tertawa, kau minum sendirian, tentu sangat kesepian, biarlah mendiang sahabatmu mendampingimu, coba lihat, dia sedang memandang padamu. Dengan langkah lebar ia mendekati Koei Lokong. Meski tulang kepala Toko Siang sudah remuk tapi matanya masih melotot penuh rasa sedih dan benci. Kawanan gadis jelita di samping Koei Lokong sama menjerit ngeri. Air muka Koei Lokong juga rada berubah dan tidak dapat tertawa lagi. Wahai Toko Heng, pada siang hari kau temani dia minum arak, bila malam tiba, engkau pun jangan lupa mendampingi dia, agar dia tidak kesepian, demikian Miaoji berolok-olok pula. Berak, mendadak Koei Lokong membanting cawan arak di atas meja sambil membentak, tutup mulut. Metin Miaoji yang serupa macu kucing itu menatap Koei Lokong dengan tajam, katanya perlahan, bila malam tiba, arwah yang ingin bicara denganmu tentu tidak sedikit. Jika sekarang bertambah lagi Toko Siang, kan tidak menjadi soal, kenapa kau takut? Lekasenya, jika tidak, hardik Koei Lokong dengan bengis. Belum lanjut ucapannya Miaoji sudah lewat dengan tertawa, hahaha, bila hidup banyak berbuat dosa, tengah malam pun takut pintu digedor setan. Koei Lokong meremas tangannya sehingga cawan emas tadi termas tipih. Ong Ling Hoa ikut lewat ke sana, mendadak ia berpaling dan berucap, satu jam, bukan? Ya, satu jam, tidak lebih, juga tidak kurang, lekasenya mentak Koei Lokong. Ai, marah pada orang lain, aku yang kena getahnya, ujar Ling Hoa dengan tertawa, ia menjura terus melangkah ke depan. Melihat kelakuan Ong Ling Hoa dan Hem Miaoji itu, dengan suara tertahan Simlong berkata kepada Jit-Jit, meski watak kedua orang ini berbeda, yang satu jujur dan yang lain licik, tapi menghadapi detik gawat seperti ini terlihatlah mereka memang orang luar biasa. Orang yang dapat berada bersamamu tentu saja bukan orang biasa, ujar Jit-Jit. Simlong memapahnya ke depan, ketika berada di depan Koei Lokong, dengan tersenyum ia menegur, setelah berpisah sekarang, entah kapan baru akan berjumpa pula. Jangan khawatir, selekasnya pasti akan berjumpa lagi, ucap Koei Lokong sambil menyeringai. Meski Anda sangat marah, namun tetap menepati janji dan akan menunggu satu jam, tampaknya Koei Lokong tetap Koei Lokong, mau tak mau aku harus menyatakan kagum padamu, ucap Simlong dengan gegetun. Koei Lokong terdiam sejenak, mendadak ia tergelak dan berseru, bagus, Simlong, tampaknya di kolong langit ini cuma engkau saja yang memahami isi hatiku, kesatria di dunia ini, kecuali Simlong seorang tiada yang terpandang olehku. Ia merandek dan menatap Simlong lekat-lekat, lalu menambahkan, cuma, tidak jelek juga kulayanimu, mengapa engkau justru ingin memusuhiku? Simlong tersenyum hambar, bisa jadi aku memang dilahirkan untuk memusuhimu. Kembali Koei Lokong terdiam, teriaknya kemudian, bagus, jika tidak ada orang semacam dirimu yang menjadi lawanku, rasanya hidupku juga takkan menarik. Ia ganti cawan arak dan minum lagi. Dengan serius Simlong berucap, apapun juga tetap kuhormati Anda sebagai kesatrianya kesatria, kelak bila kau jatuh dalam cengkeramanku, pasti takkan ku bikin susah dirimu, melainkan akanku bereskan dengan sewajarnya. Haha, sudah kepepek begini, kecuali Simlong, di dunia ini siapa pula yang punya keberanian seperti ini seru Koei Lokong dengan tergelak. Wahai Simlong, melulu satu hal ini saja engkau tidak malu untuk disebut kesatrianya kesatria. Segera ia memberi tanda kepada seorang gadis jelita di sampingnya agar menuangkan secawan arak bagi Simlong, lalu katanya pula, marilah kita habiskan secawan, tampaknya hubungan baik kita sudah seluruhnya tertuang di dalam secawan arak ini. Inilah minuman kita yang terakhir, bila bertemu lagi mungkin tiada sesuatu yang dapat dibicarakan lagi. Baik, silakan, jawab Simlong sambil mengangkat cawan arak. Kedua orang sama menenggak habis arak masing-masing. Para pengawal berseragam hitam dan kawanan gadis jelita itu sama menahan napas mengikuti adegan yang hirmat itu, suasana terasa mengharukan dan juga mengagumkan. Inilah minuman antara kesatria. Jip-jip juga merasa terharu, darah bergolak dan matlah, terasa basah. Baiklah, sekarang boleh kau pergi seru koeilokong kemudian sambil membuang cawannya. Simlong memberi hormat, lalu melangkah ke depan tanpa menoleh lagi. Jip-jip menyusulnya, katanya dengan rawan, sungguh aku tidak mengerti mengapa dia sedemikian baik padamu, tapi mengapa juga ingin membunuhmu. Simlong menjawab dengan pedih, dia tidak ada pilihan lain, aku pun tidak punya pilihan lain, ini kejadian yang sukar dihindarkan, dari dulu kala kebanyakan kesatria memang dilahirkan untuk berlawanan. Apakah dia juga terhitung kesatria? tanya jip-jip. Meski dia keji dan jahat, tapi tidak perlu diragukan dia juga seorang kesatria, siapapun tak dapat menyangkal hal ini, ucap Simlong lambat laun, bayangan koeilokong sudah tidak tertampak lagi. Setelah meninggalkan jarak pandang koeilokong, keadaan mereka yang lemah sukar dipertahankan lagi. Pinggangong linghoa, cuci cip dan juga hem Miaoji tidak dapat menegak pula, kaki pun seperti diganduli benda beribu kati beratnya. Oh, haus sekali, keluh jip-jip. Ai, Simlong, carikan sedikit air minum. Miaoji tertawa. Mendingan Simlong, dia telah minum satu cawan arak. Kau iri tanya jip-jip. Kenapa aku iri jawab Miaoji dengan tertawa? Aku justru senang. Kawanku adalah kesatria besar, sampai musuh pun sedemikian menghormati dia, masa aku malah iri padanya. Engkau sungguh orang baik, Miaoji, puji jip-jip. Jika aku punya seorang adik perempuan, tentu ku suruh dia menjadi istrimu. Dan karena engkau tidak punya adik perempuan, tampaknya aku terpaksa harus menunggu anak perempuan yang kau lahirkan dengan Simlong nanti, ujar si kucing dengan tertawa. Muka jip-jip menjadi merah, omelnya, dasar mulut kucing yang tidak bergading. Hektometer, kalian masih dapat berkelakar sepanjang jalan, sungguh aku sangat kagum, jengek Linghoa mendadak. Kau tahu apa, justru sekaranglah kita perlu berkelakar, kata Miaoji. Bila kalian tidak mau cepat lari, mungkin segera kalian akan berkelakar di bawah senjata Kuei Lokong, jengek Linghoa pula. Maaf, tidak dapat ku tunggu kalian lagi, terpaksa ku pergi dulu selangkah. Mendadak Simlong berkata, saat ini kita sudah serupa pelita yang hampir kehabisan minyak, jika berlari cepat, berapa jauh kita mampu bertahan? Bukan mustahil segera bisa roboh, semakin cepat berlari makin tidak kuat. Walaupun betul, tapi kita hanya ada waktu satu jam saja, kata Linghoa. Asalkan kita manfaatkan waktunya dengan tepat, biarpun cuma satu jam juga cukup longgar, ujar Simlong. Jika begitu, sekarang, yang paling penting sekarang, selah Simlong, pertama, kita harus menemukan sungai kecil itu, kita minum sekenyangnya, manusia adalah besi, air adalah baja. Asalkan perut penuh air, rasa lapar pun tertahankan di tempat tadi Kuei Lokong sedang termenung dengan memegang cawan arak. Seorang pemuda berseragam hitam ringkas berlari datang dan memberi sembah, lapornya dengan nafas ternyah, laporong ya, hamba sudah melihat rombongan Simlong. Lekas teruskan, bentak Kuei Lokong tak sabar. Hamba bersama ke-29 saudara lain mematuhi perintahongnya dan mencari tempat sembunyi yang rapi, ada yang memanjat ke atas pohon, ada yang sembunyi di balik semak. Untuk apa bicara berteletele, memangnya hal-hal begitu perlu kau laporkan, dan perat Kuei Lokong. Pemuda baju hitam menunduk takut, cepat ia menyambung laporannya, ketika hamba melihat mereka, keadaan mereka tampak payah, berjalan saja kelihatan berat, tapi, tapi Simlong itu masih penuh semangat, sedikit pun tidak ada tanda-tanda loyong. Keparat Simlong ini memang bukan manusia, omel Kuei Lokong dengan gemas, lalu bertanya, dan bagaimana dengan Hem Miyao Ji? Kucing itu meski kelihatan lelah, tapi terkadang masih bergurau dengan gadis si cu ini. Hamba tidak tahu apa yang dibicarakan mereka, hanya tertawa mereka kelihatan sangat gembira. Masa mereka tidak berusaha lari, tanya Kuei Lokong dengan kening bekernit. Mereka berjalan dengan lambat, tampaknya tidak gelisah sedikit pun. Sungguh hebat, ucap Kuei Lokong. Wahai Simlong, sungguh engkau tidak malu disebut sebagai musuh nomor satu diriku. Seorang gadis di sebelahnya coba bertanya, hanya berjalan perlahan kenapa dipandang sebagai lihai? Kuei Lokong bertutur dengan gegetun, dengan tenaga mereka waktu itu, jika mereka berlari sekuatnya, mungkin tidak sampai satu jam pasti akan roboh seluruhnya. Dan dalam keadaan seperti mereka itu, kecuali Simlong siapapun pasti akan lari secepatnya. Gadis itu berpikir sejenak, lalu berucap, ya, sungguh menakutkan mempunyai lawan seperti Simlong itu. Kurang ajar. Apakah kau lupa siapa lawannya Om Kuei Lokong? Dengan takut si gadis mengiakan, ya, ya, betapapun lihainya masakah dapat menandingi Om ya. Dan sekarang mereka menuju ke mana tanya Kuei Lokong setelah terdiam sejenak. Tampaknya seperti menuju ke sungai, lapor pemuda baju hitam tadi. Wahai Simlong, setiba kalian di tepi sungai baru kalian tahu kelihayanku, Kuei Lokong dengan terbahak gemercit aliran air sudah terdengar. Jit-jit melonjak girang, aha, sudah sampai, untung di sini ada sebuah sungai kecil. SSST, Desis Ong Ling Hoa. Awas jika Kuei Lokong memasang perangkap di tepi sungai, bisa jadi kedatangan kita akan seru palaron menubruk api. Jangan khawatir, ujar Simlong. Dalam satu jam ini Kuei Lokong pasti menaati janji dan takkan turun tangan terhadap kita. Meski dia bukan seorang lelaki sejati, namun satu hal ini dapatku percayai dia. Apa dasarnya tanya Miaoji? Sebab kulayani dia sebagai kesatia, tentu dia takkan merosotkan derajat sendiri sebagai seorang kesatia, ujar Simlong dengan tertawa. Apalagi sekarang dia ingin memperlihatkan kehebatannya supaya kita mati dengan takluk lahir batin. Mendadak Jip-Jip merasa khawatir, wah mungkinkah dia menaruh racun dalam air? Untuk ini kalian tidak perlu khawatir, air yang mengalir tidak mungkin dapat ditaruhi racun, ujar Ling Hoa. Ya, ku percaya, kata Miaoji. Urusan yang menyangkut racun-meracun tentu saja Ong Ling Hoa jauh lebih paham daripada siapapun. Jip-Jip berkata dengan menyesal, tapi ku rasa dia pasti takkan membiarkan kita minum air begitu saja. Kalian lebih kuat daripada ku, namun orang perempuan biasanya lebih perasa. Namun sekali ini semoga daya perasaanmu tidak manjur, ujar Miaoji. Beberapa orang segera berlari ke sana, keadaan di tepi sungai sunyi senyap, sedikit pun tidak ada tanda mencurigakan. Miaoji bersorak gembira, segera ia bertiarap dan merauk air untuk diminum. Sekonyong-konyong di hulu sungai sana ada orang tertawa geli dan berseru, Hei, babi cilik, lihatlah ada orang minum air bekas mandimu. Miaoji terkejut dan berpaling ke sana, dilihatnya ada tiga anak darah berdandan sebagai gadis gembala sedang berkeplok tertawa, beberapa puluh ekor babi gemuk juga sedang mandi di dalam air sungai. Selain itu ada lagi beberapa ekor kebau, kambing, ayam, itik, dan anjing, ada yang asyik minum air, ada yang mandi, bahkan ada yang sedang berat di dalam sungai. Keruan si kucing mendongkol dan marah, ia urung minum sehingga air yang sudah diciduknya membasai bajunya, kontan ia mencaci maki, berdebah. Para gadis gembala masih berkeplok tertawa dan bernyanyi malah, ha ha ha, kok ai lo kong, pandai berakal. Si melong cilik juga terperangkap. Air ada di depan mata, tapi tidak dapat diminum, si kucing juga kelabahkan. Nah, apakah taku, betul tidak ucap jip-jip dengan gegetun. Saking geregetan si kucing melonjak-lonjak, damperatnya, bangsat, binatang. Ai, akal busuk tidak bermoral begini, hanya dia juga yang mampu berbuat, ujar jip-jip sambil menyengir. On Ling Hoa tampak berdiri termenung, mendadak ia berjongkok, air sungai diciduknya dengan tangan terus diminum, bahkan cukup banyak minumnya. Tentu saja jip-jip melongot, hei, kau berani minum air ini? Di dalam air tercampur kotoran babi, masakah tidak kau lihat? On Ling Hoa berdiri kembali dari berucap dengan tak acuh, seorang lelaki sejati harus bisa mulur dan mampu mengkeret, hanya minum air begini, terhitung apa? Bila mana kalian sudah tidak mampu bergerak, ingin minum air kencing saja tidak bisa. Jangan kau minum air kotor ini, si melong, pinta jip-jip sambil menarik tangan si melong. Saat ini meski aku tidak sampai minum air ini, tapi, tapi kalian. Matipun aku tidak minum air pecomberan ini, teriak jip-jip. Aku pun tidak sanggup, tukas si kucing. Si melong berpikir sejenak, katanya kemudian, sekarang kita berjalan menyusur ke hulu sungai dan tidak perlu menyembunyikan jejak kita lagi, semakin jelas kita dilihat mereka semakin sukar bagi mereka untuk merabah apa maksud tujuan kita. Tapi jangan lupa, waktu sudah tinggal sedikit, kata Ling Hoa Koei Lok Ong sendiri asik minum arak secawan demi secawan. Tiba-tiba seorang pemuda berseragam hitam datang lagi melapor, Ong ya, rombongan mereka sudah sampai di tepi sungai. Sayang tidak dapat kulihat mereka, ku yakin air muka mereka pasti sangat lucu, ucap Koei Lok Ong dengan tertawa. Kucing hitam itu memang berjingkrak-jingkrak seperti kebakaran jenggot, gadis si cu itu pun seperti mau menangis, bahkan si melong juga kelihatan bingung, lapor si seragam hitam. Koei Lok Ong berkeplok gembira, haha, akal bagus yang kuatur masakah dapat diterka mereka. Hektometer, terpaksa mereka harus memandang air di depan mata, ingin minum, tapi tidak dapat, betapa perasaan mereka tentu bisa dibayangkan. Lucunya bocah bermuka putih itu justru sampai hati minum air kotor itu, bahkan. Maksudmu Ong Ling Hoa minum air itu teriak Koei Lok Ong. Si pemuda seragam hitam berjingkat kaget, jawabnya tergegap, ya, dia, banyak juga dia minum. Sialan, Ong Ling Hoa ini, seru Koei Lok Ong sambil menggeleng. Tak tersangka dia tega minum air kotor begitu, tampaknya orang ini memang lain daripada yang lain dan tidak boleh diremahkan. Air kencing saja diminum, masakah orang begitu perlu dikhawatirkan, tiba-tiba seorang gadis di sampingnya bertanya. Kau tahu apa Ong Koei Lok Ong? Pada waktu kepepet harus berani bertindak, kalau perlu bersabar, orang beginilah baru terhitung tokoh yang lihai. Kekurangan si melong adalah kulit mukanya kurang tebal, hatinya kurang kejam, makanya tidak dapat mencapai sukses besar. Bicara tentang ini, jelas dia tidak dapat membandingi Ong Ling Hoa. Ia mendungak dan tertawa, lalu menyambung, bila mana aku jadi dia pun akan minum air kotor itu. Kawanan gadis itu sama menunduk dan tidak berani bicara lagi. Tampak seorang pemuda berseragam hitam yang lain berlari datang lagi dan memberi sembah, laporong ya, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sekali ini kera bagaimana mereka melanjutkan perjalanan tanya Koei Lok Ong. Menyusur ke hulu sungai dan tetap berjalan dengan perlahan, tutur si seragam hitam. Hah, mereka tidak main sembunyi lagi seru Koei Lok Ong sambil memandang sebuah alat pengukur waktu dengan pasir. Padahal waktu mereka sudah hampir habis dan mereka belum lagi menyelamatkan diri? Wahai Simlong, sesungguhnya akal setan apa yang telah kau atur rombongan Simlong masih terus menuju ke hulu. Ternyata setiap jarak tertentu, di dalam sungai pasti terdapat kawanan hewan sebangsa babi, kuda atau kerbau yang sedang berendam di dalam sungai sehingga air sungai menjadi kotor dan tidak dapat minum. Namun Simlong tetap berjalan dengan adem ayem, serupa orang yang lagi pesiar menikmati pemandangan alam, dari kepala sampai kaki tidak terlihat dia gelisah sedikitpun. Jip-jip setengah bersandar di bahunya, bibirnya yang mungil dan cantik itu kini kering dan pecah, matanya yang bersinar lincah dahulu sekarang juga penuh garis merah. Tapi pada bibir yang kering itu justru masih tersembul secercah senyuman riang, pada metu yang merah itu tetap gemerdep cahaya bahagia. Memang, asalkan Simlong berada di sampingnya, tiada lain lagi yang diharapkannya. Akhirnya Miaoji tidak tahan, dengan suara perlahan ia tanya, Simlong, sebenarnya apa tujuanmu? Simlong tersenyum, tiba-tiba dikeluarkannya sepotong barang dan digenggamnya erat, kelihatan cahaya mengilat dari celah jarinya, tapi tidak jelas barang apa yang dipegangnya. Ini apa? Si kucing coba bertanya lagi. Kau pikir apa ini? Jawab Simlong dengan tersenyum. Tidak dapat kuterka, kata si kucing. Hektometer, dalam keadaan begini, Simheng ternyata masih iseng main teka teki segala, sungguh sukar dimengerti, serupa anak kecil saja, demikian jengek Ong Ling Hoa. Simlong tidak menghiraukannya, katanya pula dengan tersenyum, apakah pernah kau lihat ku gunakan Mgi, senjata rahasia? Tidak pernah, jawab Miaoji. Makanya kalian tentu mengira aku tidak mahir menggunakan Mgi, bukan? Seketika Miaoji tidak tahu apa maksud ucapan orang, ia hanya mengangguk dan mengiakan. Simlong tertawa, kau salah taksir. Kau tahu, sejak ingusan aku sudah belajar ilmu silat, segala macam kufu keras dan lunak telah ku pelajari, segala macam senjata juga telah ku pahami, maka janggal jika aku tidak mahir menggunakan Mgi. Diam-diam si kucing heran mengapa hari ini Simlong membuat dan menyombongkan diri, hal ini selamanya tidak pernah terjadi. Dilihatnya Simlong lagi tertawa bangga, maka ia pun ikut menyengir. Ya, selama ini Simlong tidak mau menggunakan Mgi, sebab tindak tanduknya selalu belak-belakan, tidak sudi menyerang orang dengan senjata gelap, kata Jit-Jit. Ucapanmu memang juga beralasan, tapi tidak terlalu betul, ujar Simlong. Sebabnya aku tidak suka menggunakan Mgi adalah karena senjata rahasi aku ini terlalu keji. Oh titik. Miaoji melongo. Sekilas Simlong sengaja membuka tangannya sehingga kelihatan cahaya menghilat, katanya, inilah Mgi yang biasanya tidak sembarangan kugunakan. Sesungguhnya senjata rahasia apa ini tanya Miaoji. Senjata rahasia ini bernama Sao Hun Sin Siam, jarum sakti sambar nyawa, barang siapa asalkan tersentuh setitik saja, dalam waktu setengah jam sekujur badan akan membusuk dan mati tak terkubur, di dunia tidak ada obat penawarnya. Hektometer, senjata rahasia semacam ini mungkin tidak cuma dipunyai olehmu saja, jengek Ling Hoa. Simlong tertawa, katanya, tapi senjata rahasia ini masih ada segilihai yang lain. Oh, apa tanya Ling Hoa? Bila ku ceritakan mungkin orang lain takkan percaya, ucap Simlong. Enggi ini boleh dikatakan mendekati seperti barang berjiwa, padanya terdapat daya gaib yang dapat mencari sasaran untuk menyambar nyawanya, jika sekarang ku buka tanganku. Ia berhenti sejenak sambil memandang pucuk pohon dan melirik ke arah semak-semak di balik batu sana, lalu menyambung, dan sekali jarum sambar nyawa ini ku hamburkan, betapapun pihak lawan bersembunyi di tempat yang paling rahasia juga tidak dapat menghindarinya. Miaoji tertarik, apakah betul di dunia ada Mgi sehebat ini? Kapan pernah ku dusa padamu? Ucap Simlong dengan tertawa. Lalu ia memandang lagi ke pucuk pohon dan balik batu, teriaknya pula, jika kalian tidak percaya, segera dapat ku perlihatkan kepadamu. Belum lenyap suaranya, serem tak dari pucuk pohon dan balik semak-semak sana, bahkan di belakang batu karang di kejauhan beramai ada belasan sosok bayangan, dan hitam melayang pergi secepat terbang. Maka tergelaklah Simlong, coba, belum lagi senjata rahasiaku terhambur, musuh sudah lari ketakutan lebih dulu. Haha, memang betul, seru Miaoji dengan tertawa. Anehnya Mgi seliai ini ternyata tidak pernah ku dengar sebelum ini, entah boleh tidak ku lihat bagaimana bentuk Mgi kebanggaanmu ini? Ya, aku juga ingin tahu, tukas Ong Ling Hoa. Simlong tampak ragu sejenak, katanya, padahal, benda ini pun tidak menarik. Boleh kau perlihatkan saja kepada mereka, ujar Jip Jip. Kukira yang paling ingin tahu mungkin dirimu sendiri, betul tidak? Simlong berseloroh. Muka Jip Jip menjadi merah. Baiklah, kata Simlong kemudian, kukira tidak berhalanganku perlihatkan kepada kalian. Perlahan ia lantas membuka tangannya. Mana ada senjata rahasia apa segala, yang tergenggam olehnya tidak lain cuma sepotong uang perak saja. Miaoji melengat, Hei, apa, apa ini? Ini bukan Sao Hun Sin Ciam segala, tapi Hak Jin Ciam, jarum penakut orang, jawab Simlong dengan tersenyum. Hahaha, Miaoji terbahak. Taulah aku sekarang. Jip Jip juga berkeplok tertawa, katanya, memang seharusnya kuduga sebelumnya, di dunia mana ada M.G. ampuh sebagaimana dikatakannya itu, mestinya sudah kupikirkan keterangannya melulu untuk menggertak saja. Miaoji tertawa, katanya, tapi jarum penggertak orang ini memang jauh lebih liai daripada senjata rahasia macam apapun, tanpa digunakan orang sudah dibuat ketakutan lebih dulu dan lari terbirit-birit. Selain Simlong, siapa pula yang sanggup menggunakan M.G. semacam ini? Ujar Jip Jip dengan tertawa. Jika aku yang menggunakannya tentu sedikit pun tidak menakutkan. Meski bagus akalnya, tapi kita tetap menghadapi jalan buntu, apa gunanya meski kawanan pengintai itu dapat digertak lari, kata Ling Hoa. Seketika H.M.M.G. tidak dapat tertawa lagi dalam pada itu, kening K.I. Lohong lagi bekernyit, tampaknya mulai tidak tenteram perasaannya. Baru saja ia angkat cawan arak, segera kawanan lelaki berseragam hitam berlari datang serupa sekawanan kelinci yang lari ketakutan dikejar anjing hutan. Seketika air muka K.I. Lohong berubah, damperatnya, keparat. Siapa yang suruh kalian lari pulang? Kawanan lelaki itu sama berlutup dan melapor dengan suara gugup, laporong ya, Sim. Simlong itu. Memangnya Simlong kenapa? Belum ku turun tangan, masa dia turun tangan lebih dulu kepada kalian? Dia belum lagi menyerang, tapi, tapi senjata rahasianya, salah seorang melapor dengan gelagapan. Masa Simlong juga menggunakan senjata rahasia. Macam apa senjata rahasianya? Tanya K.I. Lohong heran. Hamba tidak tahu, jawab orang itu. Kenapa tidak tahu Hardik K.I. Lohong? Sebab, sebab senjata rahasianya belum lagi digunakan, tutur orang itu dengan takut.